Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan selamat malam, senang berjumpa dengan Anda dalam acara Renungan Tengah Minggu pada malam hari ini. Renungan kita pada malam hari ini diberi tema Prinsip-prinsip dalam perniagaan Kristen. Saya tahu, sebagian besar Anda sudah menikah sekian tahun, ada yang mungkin dua tahun, ada yang mungkin lima tahun, ada yang mungkin sudah sepuluh, bahkan ada yang lebih daripada itu. Tapi pernahkah Anda bertanya, apa yang membedakan pernikahan Kristen dengan pernikahan bukan Kristen? Seri kali kita berkata, ya bedalah Pak pernikahan Kristen dengan pernikahan non-Kristen. Tapi saya ingin bertanya, tahu kan Anda bedanya di mana? Kalau pernikahan Kristen, mungkin Anda berkata, kan nikahnya di gereja, diberkati oleh pendeta. Betul. Memang ada perbedaan tempat, perbedaan orang yang menegukan dan memberkati. Tapi pada dasarnya pernikahan Kristen dengan non-Kristen, bedanya bukan di situ. Bedanya terletak di prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diperlakukan. Tentu ada nilai-nilai yang berbeda antara pernikahan Kristen dengan non-Kristen. Perbedaan nilai-nilai itulah atau prinsip-prinsip itulah yang kemudian membedakan dan menjadikan pernikahan Kristen sebagai pernikahan yang unik dibandingkan dengan pernikahan-pernikahan lain yang ada non-Kristen. Mungkin kita bertanya, bedanya apa sih? Ada beberapa prinsip atau nilai-nilai Kristen yang menjadi keunikan daripada pernikahan Kristen itu sendiri. Yang pertama, pernikahan Kristen itu adalah sebuah ikatan perjanjian seumur hidup. Bahkan Alkitab mengatakan sampai maut memisahkan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau Anda menikah di dalam pikiran Anda jangan pernah ada kata cerai. Karena pernikahan Kristen bukan pernikahan yang bisa dipisahkan tetapi sesuatu yang kita lakukan seumur hidup kita. Tentu ada dasarnya. Apa dasarnya? Ikatan perjanjian Allah dengan manusia yang tak dapat dibatalkan karena dimetraikan oleh darah Kristus. Hubungan Allah dan manusia menggambarkan hubungan suami-istri. Hubungan pernikahan dengan demikian adalah hubungan seumur hidup yang tak dapat dibatalkan oleh siapapun dan apapun. Karena hubungan Allah dengan jemannya adalah hubungan seumur hidup dan gambaran hubungan Allah dengan jemannya ada gambaran hubungan suami dan istri. Maka dengan demikian hubungan suami-istri juga adalah hubungan yang seumur hidup. Ikatan seumur hidup. Tidak boleh ada yang membatalkan. Tidak boleh ada yang memisahkan. Sampai maut memisahkan. Nah nilai itu harus dihidupi. Sudah-sudah kasih Tuhan. Bukan yang sekedar dipahami. Dihidupi, dijalankan, diperjuangkan. Agar kita sungguh-sungguh pernikahan kita boleh mencerminkan nilai itu. Bahwa kita mempertahankan pernikahan kita sesuai dengan nilai ikatan perjanjian yang seumur hidup itu. Prinsip yang kedua, nilai yang kedua. Kristus adalah kepala rumah tangga orang-orang perjayaan. Bukan suami. Bukan istri. Seringkali di dalam relasi rumah tangga suami-istri memperjuangkan siapa yang lebih berpengaruh. Siapa yang lebih berkuasa. Kalau di luar sana silahkan. Tapi di dalam kekristenan ini gak boleh terjadi. Karena yang jadi kepala bukan suami, bukan istri. Tetapi Kristus. Dia Tuhan atas rumah tangga kita. Dia kepala atas rumah tangga kita. Karena dia adalah kepala dan Tuhan atas rumah tangga kita. Maka suami-istri perlu tunduk kepada kehendak Kristus. Kristus yang mesti menjadi tujuan utama dalam seluruh kehidupan pernikahan kita. Bukan tujuan suami, bukan tujuan istri. Kehendak Kristus yang mesti diberlakukan. Dan firman Kristus yang harus menjadi dasar fondasi dari kehidupan pernikahan itu. Jadi suami-istri ketika menikah dan menjalankan pernikahan maka ingat baik-baik yang dijadikan dasar, yang dijadikan kepala, yang menentukan segala sesuatu ya Kristus. Maka rendahkan hatilah dan tunduklah kepada kehendak Kristus. Supaya ketika kita menjalankan nilai-nilai ini, maka kehidupan keluarga kita akan diarahkan kepada jalan dan kehendak dan tujuan yang benar daripada pernikahan itu. Dan ketika kita salah menjalankan, maka kita perlu belajar mengoreksi diri kita. Supaya tujuan keluarga kita jangan berbeda dengan tujuan Kristus. Dan ketika tujuannya sama, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Prinsip atau nilai yang ketiga, suami belajar mengasihi istri dan istri belajar menghormati atau tunduk kepada suami. Bukankah ini perintah Tuhan yang tertulis di dalam Ephesus fasal 5 ayat 22 dan 25. Suami menjadi kepala keluarga yang mengasihi istri dan istri belajar menghormati dan tunduk di dalam ketakatan. Bagaimana suami mengasihi istri? Suami mengasihi istri dengan kasih yang seperti kasih Kristus, yaitu kasih yang berkorban. Dia berkorban dengan mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan emosional daripada keluarganya atau istrinya. Dan dia mengupayakan agar kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sementara istri mengakui otoritas sang suami. Dia boleh lebih pintar, mungkin dia boleh lebih kaya, dia boleh sukses di dalam usahanya, tetapi dia harus belajar tunduk secara sukarela di dalam otoritas dan keputusan-keputusan suaminya. Dia tidak boleh merusak wibawa suaminya di depan umum. Dia harus belajar tunduk dan taat. Karena ketika dia taat, sebenarnya dia belajar taat kepada Kristus. Dan ketika suami mengasihi istrinya, sebenarnya suami juga belajar mengasihi Kristus dengan mengasihi istrinya. dan ketika prinsip ini dijalankan, ketika suami makin mengasihi istri, dan istri makin menghormati dan taat kepada suami, maka keselarasan itu, dari prinsip itu, akan menyebabkan keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia. bagaimana Anda menjalankan kehidupan keluarga? Apakah nilai-nilai seperti ini menjadi nilai-nilai yang Anda hidupi? Saya berharap demikian. Kalau itu yang terjadi, maka yakinlah, berkat Tuhan atas rumah tangga, atas keluarga Anda, akan sungguh tercurah dan menghidupi keluarga Anda. Selamat malam. Tuhan memberkati Anda. Mari kita ambil saat terus sejenak. Tuhan memberkati Anda.